Anggota Partai Amanat Nasional yang merupakan mantan anggota DPRD DKI Jakarta, Wanda Hamidah, dipecat dari Partai Amanat Nasional. Wanda dipecat karena mendukung pasangan Jokowi-JK pada Pilpres 2014. Surat pemecatan diterima Wanda pada tanggal 12 September lalu. Surat tertanggal 30 Agustus tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Hatara Jasa, serta Sekjen Taufik Kurniawa. Meski mengaku sedih harus mengakhiri karirnya di partai politik setelah 16 tahun ikut andil dan mendirikan PAN, Wanda mengaku lebih kecewa terhadap sikap elit partai politik tertentu yang hendak membungkam suara rakyat dengan berbagai cara. Bahwa perjuangan terhadap, tapi karena saya sudah 16 tahun berada di PAN dari semenjak berdirinya dan ikut hadir pada acara deklarasi pendirian Partai Amanat Nasional, namun saya tidak kecewa atas pemberhentian ini. Karena apa yang terjadi pada diri saya, saya tidak ada kekecewaan dan saya tidak ada penyesalan apapun atas pemberhentian saya dari keanggotaan Partai Amanat Nasional. Tapi sebaliknya, kekecewaan terbesar saya justru pada apa yang mengancam kita. Yaitu hasrat kekuatan elit politik yang hendak memasung suara, yang hendak memasung suara saya, yang hendak memasung suara Anda, dan hasrat kekuasaan elit yang hendak memasung suara rakyat. Dan ikhtiar politik saya pada Pilpres kemarin, bukan tanpa alasan. Saya memilih Jokowi, pasangan Jokowi, dan pasangan Yusuf Kala, karena saya bersetia pada Amanat Nasional dan cita-cita reformasi. Wasekjen Partai Amanat Nasional Teguh Juarto menegaskan pemecatan Wanda Hamidah sudah sesuai mekanisme aturan partai. Teguh menuturkan sikapan yang mendukung Prabowo-Hatta di Pilpres 2014 merupakan sikap yang dihasilkan lewat Forum Tinggi Rapat Kerja Nasional. Surat pemecatan pun sudah ditanda tangani Ketum Hatta Rajasa.